Intro Komplotan begal sadis di Tangerang di Ringkus, bikin usus korban terbure Polres Tangerang Kota meringkus tiga begal yang kerap beraksi membawa senjata tajam. Ketiganya ditangkap usai beraksi di daerah Keboncau, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kapolres Tangerang Kota Kombes Polzain Dwi Nugroho mengatakan, ketiga tersangka yang ditangkap yakni, AJ, 19 tahun, D, 20 tahun, dan MH, 18 tahun. AJ berperan sebagai eksekutor, Adapun D dan MH sebagai joki sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar, kata Zain pada Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022, Zain menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan ada tiga orang yang menjadi korban, dan mengalami luka bacokan. Korban paling parah berinisial CA yang mengalami luka di bagian perut hingga ususnya terburai. Komplotan ini sangat sadis saat beraksi, mereka tidak segan-segan melukai korban. Terakhir kali komplotan ini beraksi pada selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 lalu. Tuturnya menurut Zain, modus yang dilakukan begal ini adalah mengincar korban yang tengah bermain handphone. Korban yang pada saat kejadian sedang bermain handphone dihampiri para tersangka dengan membawa senjata celurit dan mengacungkan ke arah korban. Usai ditangkap dan diinterogasi mereka mengakui bahwa telah melakukan perampasan handphone para korban disertai dengan melakukan penganiayaan, membacok korban menggunakan celurit. Ketiga tersangka saat ini diamankan berikut barang bukti di Polsek Teluk Naga guna pengusutan dan pengembangan lebih lanjut. Mereka tersangka kami jerat dengan pasal 365 KUHP dan pasal 170 KUHP subs pasal 351 KUHP, ucapnya. Jangan lupa, subscribe channel Youtube berita kita terkini ini agar selalu memperoleh berita-berita terkini, terupdate dan terpercaya. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonyus.com pada Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022 pukul 8.29 waktu Indonesia Barat oleh Isti Maulidia dengan judul Komplotan Begal Sadis Ditangerang Diringkus, Bikin Usus Korban Terburai. Sampai jumpa di video selanjutnya.